Kita harus samakan dulu pemahaman kita bahwa kita sekarang berada pada situasi yang sangat luar biasa. Pandemi Corona atau COVID-19 adalah bencana dunia yang jelas menjadi momok yang menghancurkan semua sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, saya mengajak kita melihat hal ini sebagai tragedi kemanusiaan. Kita harus benar-benar menempatkan rasa kemanusiaan di atas segala-galanya. Di atas kepentingan pribadi, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai, di atas kepentingan politik. Ibu Neti saya masih berbicara, saya masih berbicara diberikan kesempatan sebagaimana Ibu Neti tadi berbicara tidak ada yang interupsi. Jadi mohon saling menghormati kalau ada sesama anggota Dewan yang berbicara. Hari ini, hari ini saya berbicara atas saya izin pimpinan Dewan, bukan atas saya izin Ibu Neti yang terhormat. Kami daerah pemilihan Minahasa Selatan, tetapi kami duduk di sini atas nama rakyat yang memilih kami. Dan kita bersama-sama sebagai anggota Dewan sesuai dengan instruksi undang-undang. Ya, apakah kemudian aspirasi yang Ibu Neti sampaikan tidak bisa kami tanggapi? Berikan kesempatan kepada saya. Kalau sudah mikian Ibu Neti, diberikan kesempatan kepada pimpinan untuk menyatakan apa saya bisa atau tidak untuk berbicara di ruang yang terhormat ini. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih, kasih kesempatan. Terima kasih, Ibu Neti yang terhormat sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara yang telah memotong pembicaraan saya. Hari ini kita harus belajar sebenarnya dari Bripka Jerry Tumundo yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan tadi. Karena rasa kemanusiaan beliau datang untuk menguburkan pasien COVID-19 yang meninggal. Hari ini juga kita harus belajar dari seorang wakil gubernur Sulawesi Utara, Bapak Stephen Kando, yang tempatnya direlakan untuk menjadi rumah tinggal. Istrinya adalah seorang dokter yang tahu persis bagaimana penularan COVID-19. Yang kami sampaikan di sini adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun rumah singgah. Ini adalah kami lihat sebagai bentuk kepedulian sebagai rasa kemanusiaan. Ini adalah ide yang sangat brilian untuk menyelamatkan warga Sulawesi Utara. Maka itu patut didukung. Kalau kemudian terjadi penolakan, maka pertanyaannya apakah kita memberikan penjelasan yang benar kepada warga masyarakat Tentang bagaimana sebenarnya penyebaran COVID-19 bukankah dalam grup DPRD Provinsi Sulawesi Utara Ibu Neti justru yang memberikan penguatan kepada kami teman-teman Dewan ada semua. Bagaimana tentang COVID-19 ini yang kemudian tidak boleh ditakuti, tidak mengimbulkan rasa panik kepada kita semua. Ibu Neti, yang justru harus kita lakukan adalah kita kemudian memantau apakah rumah singgah ini sesuai dengan standar WHO. Itu yang harus kita lakukan. Kita lakukan semua, kita pantau semua alat-alat medisnya, lengkap di sana. Karena kalau kita melakukan penolakan daerah Ibu Neti tolak, kemudian kalau di tempat lain juga tolak, dan di mana-mana tolak, lalu mereka akan dibawa kemana? Apakah kita biarkan berkeliaran dan akhirnya rakyat satu Sulawesi Utara mati? Ini harus kita pikirkan. Kita memberikan penjelasan kepada mereka. Ibu Neti, ini masalah kemanusiaan. Ini masalah Pancasila. Ini pri kemanusiaan. Dan maaf kepada teman-teman lain yang tidak seagama dengan saya. Yesus bilang, ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku air. Aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Ketika aku telanjang, engkau tidak memberi aku pakaian. Dan ketika aku tidak punya rumah, kau tidak memberikan aku tumpangan. Dan apa yang engkau lakukan pada orang yang paling hina ini, engkau lakukan untuk aku. Maaf saya harus bilang ini. Mana wujud kasih rasa kemanusiaan kita kalau kita menolak rumah singa yang dibangun oleh pemerintah. Maka saya menyampaikan saat ini, pimpinan mohon tegas untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa rumah singa wajib ada di Sulawesi Utara, dimanapun tempatnya. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih, pimpinan.